Halo teman-teman semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya hari ini Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Amin Nah ini aku pulang dari pasar Emang pas di pasarnya aku gak videoin ya Karena emang Aku tuh buru-buru di pasar Karena kan anak aku tinggal Nah ini aku keluar-keluarin dulu semuanya Pertama-tama Yang sini aku lakuin Aku mau cuci-cuci dulu Protein hewaninya ya Ada ikan nila 2 ekor Yang lumayan besar sih Cukup lah ya Aku sama pak su aja Oh ya disini videonya aku potong-potong Sama aku percepat Biar kalian gak bosan ya Biar videonya pun durasinya gak kepanjangan Nah ini selanjutnya aku cuci Ikan patin juga Ada 3 potong Ini sengaja aku beli buat anak aku ya Kalau aku sama pak su gak terlalu suka sama ikan patin Lanjut aku cuci-cuci ayam Ini aku cuci-cuci lendirnya Sama kulit-kulitnya gitu Oke jangan lupa ya Oke jangan lupa ya Setelah di cuci-cuci Dibuangin dulu semua sampah-sampahnya Oke lanjut Ini udah aku keluarin ya Sisa-sisa yang ada di kulkas Nah ini tuh masih ada sisa Tomat yang minggu kemarin Ini aku beli 2 biji aja tadi Nah ini juga kayak ikan asin Juga masih ada sisa Langsung aku masukin aja ya Yang aku beli tadi Ini ikan asin Kalau disini bilangnya ikan rebus Lanjut Ini wortel Segini tuh tadi Kalau gak salah 2 ribu Ada juga toge Ini sebenernya buat campuran mie Kadang beli mie gitu ya Enak banget Atau ditumis aja Itu udah mantul banget Nah ini juga tempe Karena kepanjangan Tempenya gak muat Di food containernya Jadi aku potong 2 dulu Biar bisa masuk tempenya Kalau dimasukin dalam food container kayak gini Kulkas kita jadi lebih rapi gitu ya teman-teman Nah ini mie kuning aku beli 5 ribu Ini rencana buat makan siang nanti Karena emang aku belum sempet Cepet-cepet masak Karena emangnya capek banget gitu ya Nah ini jeruk nipis Aku beli 4 biji ini tuh 2 ribu Masih ada sisa yang kemarin 1 Ini langsung aja aku potong-potong Jeruk nipisnya Aku mau taruh ya di atas protein hewani Tapi gak langsung aku peras ya Nanti aku peras pas aku mau masak aja Lanjut Bongkar sayur-sayuran Ini sayur pahitnya Aku gak tau ya namanya ini apa Kalau disini bilangnya setau aku ini sayur pahit Karena emang agak pahit ya Pahit-pahit enak gitu Nah ini sawi buat campuran Masih goreng Aku sengaja beling Dikit gak terlalu banyak Nah ini aku potong-potong 2 dulu Biar muat di food containernya Aku merasa kalau food prep kayak gini tuh Itu jauh lebih hemat dan gampang ya Kalau mau masak Dan juga kulkas itu selalu jadi rapi Gak banyak kantong-kantong kreseknya gitu Nah ini masih ada ya sisa bawang aku minggu kemarin Jadi ini aku cuma beli satu Kayak gitu aja ya Nah ini kunyit sama jahe Aku sengaja ya gak beli banyak Karena emang aku tuh jarang ya Bikin gulai atau sayur yang berkuah gitu Nah ini aku mau susun-susun dulu Ada kentang Ini kentangnya aku beli setengah kilo 5 ribu Dan bawang merah Aku beli setengah kilo 8 ribu Karena memang bawang merah aku itu udah habis total Karena minggu kemarin aku cuma beli seperempat Jadi pas-pasan banget Nah setelah selesai perbawang-bawangan Lanjut ke telur Ini telur 7 biji 10 ribu Nah aku juga beli ini ya Kaldu ayam sama micin Tadi itu 2 Totalnya 7 ribu Nah aku juga beli pisang Ini sengaja aku beli buahnya minggu ini pisang Karena emang anak aku itu lagi diare Jadi aku kasih pisang aja Jadi biar ngepupnya itu lebih padat Ini juga ngasih ada ya Sisa cabai semalam Dan ini aku beli sikit aja tadi 5 ribu Cabai yang warna hijau yang putih Sisa minggu kemarin Lanjut ini cabai merah Tadi seperempatnya itu 8 ribu Aku beli seharga 10 ribu Jadi Kalau misalnya belanja mingguan kayak gini itu Itu lebih hemat ya teman-teman Dan juga Menghemat waktu Jadi kita gak bolak-balak gitu Buat ke pasar juga gitu kan Lebih simpel Ya lebih Menyenangkan aja food prep kayak gini Ya walaupun emang Pas food prepnya itu capek banget Tapi gak apa-apa Yang penting setelah ini Jadi lebih tenang Kalau mau masak Udah ada stok-stoknya di kulkas Sebenarnya ini tuh lebih bagus Dialasin tisu ya Atau kain katun gitu Cuman aku gak ada Ya udah gak apa-apa Yang kayak gini aja pun ini udah Lumayan awet Nah ini tuh cabainya kepenuhan Jadi aku bagi 2 tempat aja Biar nanti gampang ditutupnya Oh iya teman-teman Kalian udah belanja mingguan atau belum? Kalian suka belanja mingguan juga Atau belanja harian gitu? Boleh dong ya komen di bawah Nah ini Aku gak sebutin harganya lagi ya Aku langsung aja tulis Harganya itu di layar Jadi sekarang aku mau Tutup-tutupin dulu Belanjaan aku ini Oh iya teman-teman Sambil aku tutupin belanjaan aku Aku juga mau ngucapin terima kasih Buat kalian yang udah klik video ini Dan udah nonton video aku ini Semoga kalian selalu diberikan Risky yang lancar Amin Oh iya Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa setelah ditonton Klik Like Dan juga tinggalkan komen-komen yang membangun Dan jangan lupa buat subscribe Channel aku ini Supaya Channel aku ini Lebih bisa berkembang ya Oke teman-teman Kalian ikutin terus video aku Dan jangan lupa ya Kalian Nyalain tombol notifikasi Yang ada di bawah Supaya setiap ada video Yang terbaru dari aku Kalian Gak ketinggalan Selalu dapat notifikasinya Oke Ini mau aku tutup-tutupin dulu ya Dipadet-padetin aja Yang penting bisa tertutup Oh iya teman-teman Maaf ya Aku gak bisa sering-sering upload video Karena emang kadang tuh repot Apalagi anak aku itu Kurang enak badan Aku juga kurang enak badan Jadi gak bisa sering-sering upload video Maaf ya Semoga Kedepannya aku bisa lebih sering Buat video Mudah-mudahan aja ya Gak ada kendala Amin Oke lanjut Sekarang aku mau susun-susun dulu Di kulkas Lihat tuh Kulkas aku udah kosong Itu sisa-sisa sayuran kemarin Itu tinggal dikit banget ya Cuman ada buncis aja Itu yang di kulkas Nah ini aku mau susun-susunin dulu Nah ini dia penampakan kulkas aku Setelah aku susun Oh iya teman-teman Terima kasih ya Buat kalian yang udah nonton video aku Sampai habis Jangan lupa ya Ditinggalin komentar-komentar yang positif Dan membangun Oke Terima kasih Sampai disini dulu ya Video aku kali ini Bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh